Intro Jadi ini daya pelita kasih memang sekolah untuk anak-anak autis kan Saya memberikan, menyediakan guru-guru pianonya Jadi sebagai pianis, sebagai komponis dan sebagai penyidap Asperger's syndrome juga saya Jadi saya mengerti bagaimana cara berpikirnya, cara berpikir musikal anak-anak yang menyedap Paling tidak Asperger's syndrome, tapi Asperger's syndrome kan ada hubungannya dengan autisme juga Karena dari dalam spektrum autis yang sama gitu loh Jadi memang cara berpikir kita itu berbeda Jadi cara mendidiknya juga berbeda gitu, cara mendidik musiknya juga berbeda Jadi melodi-melodi itu bisa saling bersaut-sautan Kalau misalnya Anda pernah dengar lagu itu Bapak Yaakob, Bapak Yaakob Terus kan itu yang satu nyambung gitu kan Nah itu bisa dengan tangan kanan dan tangan kiri Dan itu dalam kebanyakan dari para penerita Asperger's syndrome Itu yang namanya polifoni Poli itu banyak, phone itu phone, kayak telepon, suara Jadi suara yang banyak Dan itu kita bisa lakukan dengan piano Nggak bisa kita lakukan dengan viola, dengan flute, dengan clarinet Karena itu satu suara aja gitu kan Piano itu bisa banyak suara dan itu mengaktifkan otak Yang biasanya orang-orang yang dengan Asperger's syndrome itu bisa lebih aktif Karena ya itu kayak apa ya, teka-teki silang kali ya Jadi ada yang melodi yang kesini, melodi yang kesini gitu Saut-sautan Terapi juga untuk yang Misalnya ada hal-hal seperti tantrum ya Di mana kita lagi depresi gitu Kita lebih mudah untuk depresi atau lebih Emosinya lebih labil bisa dibilang gitu ya Dan kalau lagi depresi itu ada yang sampai misalnya Ngetok-tokin kepala ke tembok segala macem gitu Nah itu tuh bisa diredam dengan main musik Atau kalau mereka memang bagian bidang autisme Bukan musik tapi misalnya visual gitu Mereka bisa dengan rukis Atau bisa dengan ilmu ketahuan Kalau misalnya mereka ahlinya di bidang matematika Ya gitu lah Jadi sebenernya ini terapi bukan untuk menyembuhkan Karena sampai sekarang memang enggak ada yang bisa menyembuhkan autisme Sampai sekarang Moga-moga nanti di masa depan ada Tapi untuk ya itu Supaya kita enggak 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 Melukai diri sendiri gitu Karena kadang-kadang melukai diri sendiri itu juga bagian dari autisme Bahan atau kendaraan untuk berekspresi Jadi kalau misalnya saya bilang Saya lagi sedih gitu Gimana sih sedihnya gitu loh Buat saya musik itu lebih spesifik Karena bisa kedengeran Oh sedihnya itu seperti ini gitu loh Kalau cuma dengan kata-kata Cuma bilang sedih ya gitu aja Sedih aja gitu loh Tapi sedih itu ada ribuan Ekspresinya itu ada ribuan Yang hanya musik yang bisa Bisa mengekspresikan itu Dan itu saya rasa Jauh lebih Lebih mudah buat kami Untuk berekspresi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya